Buya Yahya menjawab tidak pernah saya coba lebih dari lima tahun tapi masih tidak betah apakah dosa Buya saya bahkan mengajak dan memaksa suami untuk pindah baik ada hidup-hidup indah itu adalah dengan hati di kampung suami tidak betah sekarang pertanyaan kepada anda semuanya yang menjadikan anda betah itu kampung atau suami mestinya suami anda sakit ini maka membangun cinta itu penting cara hidup yang indah itu penting ibaratnya biarpun digubuk rehat kalau sudah sama seorang yang dicintai akan seperti istana tapi begitu sebaliknya biarpun anda hidup di dalam istana tapi dengan orang yang anda bencikai di neraka jahannam jadi keindahan jadi yang perlu dibenahi adalah urusan anda dengan suami orang suami yang ngajak kecuali kita belum tahu ada permasalahan kenapa ada di kampung tersebut mungkin kampungnya tidak agamis banyak permaksiatan masuk akal tapi kalau tidak ada alasan hanya karena kampung anda salah mana cintamu kepada suamimu yang bertanya mana hatimu dengan suamimu mana pengorban untuk suamimu ini permasalahan ini kalau sudah hati ketemu itu dibawa kemana saja jangan salah jangan mau sama kisah sinetron haram karena demi cinta meninggalkan orangtua kan itu hidup gelandangan katanya bahagia itu kan filmnya dipotong kalau dilanjutkan sengsara itu durhaga sama orangtua anda diridui orangtua sama suami kok gak kerasan ada apa dengan hatimu wahai penanya suamimu dimarahi dia bingung saya tanya dimarah-marahi memang saya sedih kalau ada orang-orang seperti itu kebahagiaan itu mudah dicari kalau engkau mencintai suamimu akan senang dibawa kemana pun kalau engkau mencintai istrimu akan nyaman dengan istrimu kata imam syafi'i bukan walai sahubun isai jahidah mencintai seorang wanita itu bukan malapetaka kok walakin kurbuman latuhibu jahidul balai akan tapi dekat dengan orang yang kamu tidak cinta itu malapetaka dan bencana biarpun makanan enak semuanya Masya Allah di sampingnya orang yang enak tapi subhanallah kalau dengan orang yang dicintai biarpun tidur beralaskan akar apa tikar akar tikar ada rasa rasa indah Masya Allah jadi keindahan di dalam hati buatlah keindahan gak akan tapi jika pikirannya itu sudah rusak hatinya rusak dengan gaya kesombongan di kampung pengen di kota pengen gaya hidup lah itu yang rusak hatinya gak akan bisa bahagia biarpun dia di atas istana karena hatinya yang rusak maka senanglah dengan pasanganmu kalau ada yang tidak senang dengan pasangannya segera koreksi diri perlu menata hati siapakah itu itu pasangannya hidup tanpa cinta tidak akan ada keindahan tapi dengan cinta semuanya akan serba indah nanti insya Allah kita belajar seharusnya kemarin hadir dalam diklat cinta dimana biar indah semuanya gak datang itu yang bertanya harus datangnya indah selesai baik itu saja insya Allah Allah a'lambis sahabat